Halo guys assalamualaikum ceritanya waktu itu paket ini dateng ya ini paket dari Cina yuk kita unboxing sebelumnya Mami udah semprot ya Mami beli apa aja totalnya ini 10 item yang Mami beli apa aja sih yuk kita lihat nah jeng-jeng ini bawang-bawangan guys Mami beli bawang-bawangan buat pajangan sih hiasan dindingnya dapur harganya sekitar 20 ribuan aja cakep ya tuh sesuai ya perciskan lalu ini buah peach dan lemon mirip juga kok kayak aslinya lalu sikat kecil ini buat bersihin area sink dan jendela dan ini untuk bakar-bakaran guys buat yang suka bakar-bakar bisa banget nih bisa cuci kering pakai juga praktis dan nggak ngotorin tepat lagi dan ini si daun kecil cantik untuk buka kloset 12 ribuan aja tuh dan sunflower ini juga 20 ribuan kisah aja sih belinya Mami cuma pengen tahu bagusan mana sama yang di toko lain yang Mami mau beli dan ini lemonnya dengan kualitas bahan yang seperti ini bagus lah ya tinggal keranjangnya aja nih Mami belum beli belum punya next kita cicil aja ya tadi ini kantungan kecil lucu 13 ribuan terus yang ini terakhir sampai Mami bingung juga ini apa tadi Oh ini ternyata si burung kecil kirain besar ternyata cuma segini aja ya ampun oke deh kita udah selesai unboxingnya ya taruh dulu di dapur Mami rehat dulu nanti lanjut lagi ya di tinggal sebentar aja udah berantarkan ya si adek yang udah tau nih kayaknya Mami mau buat sesuatu nah ini dia si burung udah steady rug buat nemenin Mami masak lanjut kerja lagi lanjutin bersihin piring beresin piring maksudnya setelah piring dikeringin kan dimasukkan ke dalam rak ya biar ada serangga debu dan cicak-cicak yang kepo tuh kalau lewat-lewat Mami nggak suka banget jadi harus rapet jadi harus rapet gitu ya jangan salvok ya ada tempe sama sayur asem tuh udah Mami pindahin jadi kita mau bikin brownies aja ya cemilan si adek sama kakak nih mami pakai brownies kemasan aja ya Nutri cake namanya simple tinggal tuang-tuang aja tambah telur air margarin selesai kalau ada yang simpel kenapa pilih yang repot kan gitu sih kalau Mami jarang-jarang juga sih makan manis-manis kayak gini 10.000 aja udah jadi satu loyang sederhana ini udah bisa dinikmatin nonono-no-no no 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 iya pintar taruh lagi ya pintar Nih hal pintar Oke kita masukin dulu ke ovennya Dengan pengaturan bake 180 derajat dan timer 25 menit Kita tunggu aja Dan kita siapin dulu alasnya Akhirnya browniesnya udah matang Nanti saat berbuka puasa tinggal diangetin Siap dihidangkan untuk adek dan si kakak yang berbuka nanti See you next video ya Assalamualaikum Bye